selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalah berbeda asal itu kecil dan banyak waktu yang lama tidak mencapai 10.000 subscriber karena kalau misalkan menjadi youtuber itu asal kecil jika baru pertama di benet highest itu hanya 800an ribu kalau misalkan mau makan gaji untuk jadi youtuber full time dan untuk mengenai kebutuhan hidup itu gue kasih tau ya ini rahasia sebenernya jarang ada yang ngomong sendiri yaitu tuh kalian harus punya 10.000 subscriber minimal itu kalian mungkin bisa dapet gaji sesuai UMR kalau kalian masing-masing itu di bandung sekitar 3,4 kayak gitu gue sekarang mau jadi mencoba membeview oke nah gue udah cari dari situs ini ini dari memcomit indonesia udah banyak followersnya ada 4,4 juta kalian bisa follow dan disini gue udah ngecek mana yang memennya kira-kira bagus dan lucu gue kumpulin oke jadi ini gitu ya nah kita kira-kira lihat dulu ya ada orang mau zoom face salah sasaran mas-masnya jangan nantain copy yang di zoom face terus langsung jadi malu gitu terus semuanya udah ketawa-ketawa gitu tuh kan akak gitu temen-temennya terlihat lagi ekspresi si masnya tuh lucu banget tuh yang bikin lucu karena masnya itu gak ganteng kalau saat ganteng masih jadinya gak lucu gak maksudnya inai ya tapi yang bener kayak gitu oke lanjut eh ya gue mau baca kolanya ntar ya eh salah pencet kan aduh kacau ya gue gak pernah bikin kayak gini maksudnya apa sih apa sih goblok goblok lo kayaknya ngerti terus uji udah gagal jelas semua komen udah hari ini pengen nyari komen yang lucu gue baca gak ada yang jelaskan gagal anjir ini ya terus ini tuh berlindungan dari video sama foto ini ada foto katanya gini ini mah jualan certanya eh yang belinya maksudnya calon pembelinya yang nanya yang paling atas ini yang nanya hape oppo yang jawabinnya calon pembelinya nanya oke langsung aja katanya gini pembelinya nanya hape oppo dan vivo masih ada kak hape oppo saja dia jualan hape oppo satu hape berapa kak 3,8 juta ya jelas kan ya 3,8 juta gitu loh apa yang membingungkan lagi dari sini ya kan semuruh udah tau gitu kalau misalnya dikasih 3,8 juta berarti kan 3,800 juta kayak dia mau nanya 3 hape 8 juta kak maksudnya 32 hape harganya 8 juta jadi memang 3 hape tadi kan nanya cuma 1 hape yang nyaraknya oppo kan terus yang penjualannya nanya 1 hape saja 3,8 juta maksudnya 1 hape 3 sampai 8 juta minggu gue langsung hape cuma 1 aja tidak ada 3 tuh udah jelas kan ya jadi yang mau nanya nanya oh jadi 1 hape 8 juta gitu maksudnya ya jelas kalau gue jadi penjualnya gue bilang iya 1 hape 8 juta segera transfer kan kalau misalnya dibego berarti dia nya bakal langsung transfer gitu kan terus lo untung yang harusnya dijual 3,8 juta lo dapet untung jadi dijual 8 juta kak ini kayaknya kalau nanya juga ngakak deh kata dia si meme komiknya bilang awah karena dia juga stress kayaknya baca ini apa ah ya gak lucu ya ini ya ini juga injir tokoh boneka murah kan dia jualan dia bilang gini mahal guys hape mamu boneka aja gede cuma 100 ribu di order ya buat lo yang jomblo ini bisa lakukan mahal kalau gitu kayaknya ha 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 maksudnya agar pada lebih hape mahal mending gue beli boneka aja cuma 100 ribu terus kalau jomblo bisa di plug si bonekanya gak usah punya pacar ya ya penjernya harus banget dia orang jahat oke terus apa aku pengen ngerti yang ini deh ini kayaknya lucu deh replay sih oh gak laku oke terus ini apain anjir ada yang gak jelas video namanya kir 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 rga dia bilang gini aku sering kali keliru menafsirkan rindu kadang jadi rasa ingin bertemu tak jarang juga menjadi cenduru yang membuat gelisah tak tentu maafkan sekian kekuranganku untuk mengontifikasi favoritku biden jomblo aku sampai kayak gini kasian cari alamat baguhan dalam oke udah ya misalnya lanjut ke ini gak bisa kiri ke kanan ya gue tuh agak gaptek main instagram pernah ini memang jarang main instagram gak suka gue tuh ini tulisannya kayak captionnya kayak gak pernah dikasih makan nah ini memang tadi kan udah loading peker udah klot nah itu dia oreo masih ada oreo di blender sama dia terus pura-puranya oreonya itu tuh dimasukin ke pot tanaman di otasnya ada tanaman kayaknya asli deh itu daunnya tuh semua batangnya jadi dicabut dari potnya yang asli terus ini yang seharusnya tanah itu medianya malah oreo yang udah di blender sama si cowok yang tadi oke gitu semuanya sampai penuh tuh dasit terus yuk makan enak lah enak lah enak lah enak anaknya ngeprank mamanya tak terusaha kanjir gue gak akan berani ngeprank mamanya kayak gini kesihatan kita lihat kemana ya selamat menikmati 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 waktunya sudah berkacau-kacau kucingnya bukan orangnya terus cowoknya makan sudah tiga dua gorengan mie saya melihat kucingnya lagi makan kucingnya sudah kebita kalau misalkan pengen sesuatu atau dia lagi lapar atau pengen makan kalau misalkan pengen makanan kita tapi dia tidak dikasih kucing itu akan seperti itu dia akan jilat-jilat bibirnya karena kucing saya juga seperti itu pengambang pribadi terus tinggal satu kucingnya masih ngertu masih jilat-jilat bedanya kasihan dihabiskan sama cowoknya sama orangnya tuh kucingnya padahal sudah ngelong-ngelong liat mukanya dah luas gitu loh cuat gue ketawa lebih dari ini karena gue senang bales sama hebohan itu memang lucu oke, udah terus langis kucingnya dikasih makan ini ini kita lihat kebenda ini ini apa ini apa orang jahat banget kurang ngajar emang kucing emang mirip ya kucing emang mirip agak mirip tapi kucingnya 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 di bawah di bawah yang bawahnya bilang anjir roikiyoshi ini kebenda kucingnya benar ini malah mengenanya gosip wajiyoshi lu keluar penjara lu salah si ahmad calik anjir rocuk banyakan kemoji kebanyakan yang pernah aku hentai aku kira-kira aku kira-kira bukan bangun salah lihat udah, lanjut ini keren ntar ya masih bau ini gua cuma ngumpul yang 10 min yang terjadi dari foto dan video tapi gua ngumpulnya lama karena sang yang pernah gua lewat tapi juga dikit ada yang lucu dan dikit ada yang bagus jadi gua gak tau deh ini ada yang ketaui sudah mulu ini hehehe malu sih ini lama banget ntar gua akar aja kalo misalnya ada lama lewat anjir lama banget yang disini dia 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 cm yang month dia dia lagnarsi moms aja semua saya cuma gitu doang itu hebat gitu, maksudnya dia bisa kaya gitu tuh terus-terusan ga pernah jatuh, hebat kan Chef Juno nya bener-bener bisa kaya gitu yang gue tau, Chef Muto yang bisa kaya gitu yang rambutnya agak gondrong di kaya ikut kepala itu loh nah, kita cek ini karena keren aja jadi gue ngikutnya kepencet, apa lagi gue? ini kan Instagram lakmat saya tidak menghentu apapun, tapi HP saya menghentu diri tidak aneh, tidak? kenapa bahasa gue tidak aneh? jadi kita lihat ini ini sih gak lucu ya macam tak betul Udok nih dia mau jatuhnya ya, orang dia hebat gak jatuh kering banget tetepon kena badan apaan sih itu kan lagi-lagi ada sinaraciaga itu nongo-nongo lama-lama dia terkena masuk youtube gue anjir tau gak kamu gimana perasaan telur kamu bermain kena gitu hehehe anjir aboy itu mah lu curhat kok cahanya banget sih hehehe hehehe coba lagi gue gue ceritakan di sini dia langsung ya terakhir yang tadi gue ikat ini dia kakaknya yang pria adiknya dimain HP suaranya nangainnya ngapain terus kata adiknya main tiktok terus kalau gangguh bikinnya aku roti dong oke kata adiknya terus ini jelas seri roti dong apa seri roti padahal cuma satu roti tapi ngambil piring dulu ya kalau disuruh-suruh seneng gitu adiknya baik banget nih dibikinnya roti pakai apa itu mentega segala macem jadi enaknya jadi kakak partur kakaknya senangnya bikin roti tuh kakaknya cantik ya nanti kalau udah gede adiknya secantik kakaknya nih so sweet gitu ini gak lucu sih tapi so sweet kayak bersahabatan awal persaudaraan yang betul-betul indah gitu jadi kita lihat kemana ya komennya apa toh ini aku bapadanya aku kaki itu gimana sih aku bukan boneka 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 bukan boneka bukan boneka bukan boneka bukan boneka bukan boneka bukan boneka aku bukan boneka bisa kau suruh-suruh tau se enak mau kayak gitu hehehe ini anjir waridakbar ngomong punya adik kayak gitu gua jadi selebgram terus uang endorsenya bakal gua sendiri egois banget orang anjir ini masa id 19 ngomong sombong amat adik gua aja nyuci motor kita pakein ngetar rumah adik atau babu anjir bahaya ngomong ini anjir jomblo benes banget ada restu dia dapet kakaknya nunggu adiknya gak apa-apa deh pedofil nunggu adiknya gede beberapa tahun 10 tahun udah keburu itu bangka jadi kakek-kakek adik hehehe kacau dah ini lama loadingnya ya maafkan saya ya ini ntar gua cut-cut aja lah ini ini cuma foto sih katanya gini abis 9 juta motor sultan gacor motor anak sultan abis 9 juta itu nih harus kutra itu tuh dari youtube ampun sultan ternyanyi gini akak apa emang harga motor berapa gua tanya harga motor itu 15 juta sampai 20 juta misalkan motor sultan itu harusnya motor yang harusnya harga 20 juta ini motorannya modifikasi sampai jadi 100 atau 200 juta atau bahkan 100 miliar tapi ini malah lebih murah daripada harga motor pasaran gitu kan jadi sultan dimana yang sultannya ngakak ampun sultan kata gini kaya disini gitu kita lihat captionnya yang dapet jelas mokin yang dapet api pilih 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 namanya MADISTA 15 kelas, kelas 8 Amo Motor, Kanggalan, Aku penang Kanggalan benar 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 7 heheheheh Eka adek mending duitnya buat Top Up FF ya kan? hayuuu FFDONG, Free Fire tasar, spinner ini orang ngerang-ngerang, sini karamel, pria impianku, dasar hoon udah jelas ada komennya lalu, yang gak lucu gak gue bacain ke kalian, kalian bisa baca sendiri, oke ini nih, cuma screen capture doang, foto doang tapi lucu banget ini tuh ya, dari semua gojek sama gowrite gitu, eh dari, apa tuh, grab, grab bike, yaitu gojek yang lain captionnya, gak mau ngelengkak kesedirian Lufa Faridah, sedang ngerti, gimana kak, aku juga gak tau mas, ini untuk gojeknya nanya dimana, misi gak lucu, terus Pak Iman Hendavario, pak, posisi dimana ya, saya lagi marah ke mbak, emak saya salah apa pak, mungkin Pak Iman itu mantap pacar si mbak yang mau naik gojek ini, terus, nih Pak, tujuh orang bisa kan Pak, ini pesan mobil, pakai truk aja ini sempur gak ada akal, kayak gini, bar-bar Budi Arsani Sayi Gojek Sayi Penumpang Tunggu, Sayi Penumpang Sayi Gojek Sayi Penumpang iya sayi, ini gak ketawa-ketawa, kanjir, satu meniton Sama-sama juga tau loh Penumpang, kanjir, gak usah ditanyuin juga si mas Budi-nya terus ini sebentar lagi 10 menit saya sampai di mana pak depan Budiman Budiman dimana ya Budiman siapa mbak ha di gojeknya mau kawan-kawan dia warusan ngomong depan Budiman Budiman itu kayak di nama jalan atau nama tempat gitu kan kejauhan ya apanya kita ada ngede masuk ke perumahannya kan ada gerbang itu mbak cari yang lain aja saya puyeng makasih tengah malam dong ini udah sampai hari berikutnya 12 Agustus mbak saya udah nyampe tadi katanya puyeng sampai rumah saya ya curhat ini nah ini harusnya gak lalu sensor tapi biarin dulu sesuai titik jemputnya ini orang kayaknya nakal gitu tuh gojeknya dia sering ngomong yang masih kesek gitu jadi pasang otopeks mau nulis titik malah jadi ini udah deh kayaknya abis kita liat komen anjir ini paris 7 bangsat tadi ada yang bergetar-getar gue pikir akan diamet beneran eh ternyata hatiku yang bergetar menghidat kamu dengannya curhat titik pacarnya titik orang lain anjir yang terakhir taipunya kebangetan cuma cuma ada satu satu huruf ini apa sih kena ngomong kiamat gak ngerti ini isu soal titik jemputnya ini apa lagi saya adalah ayah dari calon anak-anak kita ya oh udah cuma gitu doang hasilnya ada yang kreatif tuh netizen kadang daripada menunya sendiri lebih lucu menter netizennya ini ya video ini buat kita tunggu dulu jemput ceritanya gak bisa doang dari awal sebentar ya ceritanya si cewek ini tuh yang nge-videoin kakaknya terus yang adiknya tuh udah punya pacar pada baru kelas 4 SD ini gak apa lagi kelas 4 SD itu berarti berapa sih 9-10 tahun gitu kan nah udah punya pacar keksinya gini gue kalas sama bocana kelas 4 SD tadi kakaknya sendiri udah gede udah di atas 17 tahun tapi gak punya pacar tuh buat dia cantik orang ya cantik banget udah naik ya pas on apa jika suka Cinta aja Udah suka saya aja Cinta aja Aduh cinta Dia parah cinta sama orang Masa Siapa yang menembak indra ke orang Masa indra gimana indra dimasanya Terus Terus Baca jaman sekarang Cinta-cintaan Itu kayaknya jarang jauh Kenal dari Whatsapp atau lain Atau main game bareng Terus ya akhirnya suka-sukaan Terus jadian gitu Biasalah kayak kita jaman sekarang Tapi gak pernah ketemu Itu kan biasa kalo jaman sekarang Dan lihat komennya Ehm Yang ngerti ngomong apa Gua dulu waktu S ini berlayangan doang Gua dulu PS Keget Keci-keci pacaran Gedenya pasti jomblo Hahaha Kita lihat di poin Bener katanya Belum kenal patah hati aja tuh Jadi bucin Magat Bali Gedenya Anjay ini Curhat musturaen Cetan inteng siap hari Masin bekeresti Waduh baru ditinggal pacar nih Tuh bocah kalo menit Harusnya Tuh bocah kalo menit Kau sempat reseh Ia Mereka jadi Takut hami Waduh Hahaha Masa reseh goblek banget ya Lima sel day ingin namunya Hahaha Hahahaha Hmm Udah gila warga punggung gua tuh Ucub banget komentar-komenternya Oke, udah keluar, lama banget 5 menit aja Ntar gue pangkas Oh, ya kira bapak ini ngadu doang Jadi, hmm Jadi gue udah ceritain Yaudah, ntar ditemukan di KT Terus, lupa ini ngatiat HP Ini videonya viral Sejak beberapa hari lalu gitu Di TV juga Ternyata lupa ini belikan handphone untuk anaknya Kalau gak salah katanya harga HPnya itu sekitar Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 1.700.000 Sejutaan gitu harga HPnya Ternyata di dalam karung Isinya uang receh semua Itu mengharukan Gak lucu tapi mengharukan Videonya bagus makanya gue review Itu lihat dong Udah 500, 100, 200 ribu Sehat terus buat semua ayah yang berjuang di luar sana Ternyata Itu dia tuh Walaupun dia bukan orang dari keluarga Mampu Tapi anaknya mau beli HP Eh, mah anaknya minta HP Dia mau beli Gitu Jadi dia udah ngumpulin uang Dari lama Kayak nyitung nabung Sampai Dapet banyak Kira-kira Kekumpul Ada sekitar 1 jutaan gitu Dia bawa ke gerai HP Dia gak malu-malu Dia langsung masuk terus dia nanya Dia mau beli HP Terus akhirnya dia bisa beli HP buat anaknya Diterima gitu Untungnya Itu bisa gue sih yang beli mobil Pakai uang receh juga diterima Jadi gue gak ngerti Masalahnya si bapak ini Dia udah ngerima HPnya duluan Sebelum uangnya dihitung Ini kan harusnya Uangnya dihitung dulu Cukup atau enggak Kalau misalnya udah cukup Baru diambil Bisa diambil HPnya Tapi ini Katanya udah bisa diambil tuh HPnya Tapi kan si mbaknya ngasih itu Tuh kan Tuh kan Masih gitu kan Berarti udah Udah Bisa transaksi udah selesai itu Dan transaksinya Ntar Mungkin ini pikiran pegawai-pegawainnya Gitu yang ngitung Ini salut sih buat bapaknya Walaupun Ya dia bukan dari keluarga berada Tapi dia bingung Bagaikan anaknya Dia melakukan apa saja Tuh Hebat sih Ayah yang keren banget Lihat komennya Ini juga bikin mewek gitu loh Komentarnya Maksudnya juga bagus Tuh kan Dabrak tegaknya begini Tersyukurnya buat yang masih punya orang tua Iya Heh Hadi Ilbanjari Dabrak tegak gue sama yang ngitung koinnya Bener Itu sih saya Berjam-jam kayaknya Hai Jangan merupakan Para pencai rezeki Cici Bapak ini Ko sempetnya di video Nah itu kan yang video ini kan Si mba yang pegawai kontra HP lah Video ini mengandung tomat Panangnya kanske piker saus Sausnya ini mengandung tomat Dengan 6 Itu hargi 3 jutaan loh emang gak ada tulisannya enak gak aku udah liat di berita kok katanya ya gitu si bapak itu katanya lo BHP sekitar 1 jutaan itu tuh demi anaknya kan diliburin di rumah sekolah di rumah, belajar di rumah maksudnya karena social distancing corona kan anaknya itu perlu BHP buat nyari tugas buat buat tugas sekolah bergurung gitu makanya bapaknya mau beli uang terus bila-bilaan buat punya HP buat anaknya gitu dan di ibrita ngomongin salah nih orang gak tau cuma setau doang oke itu yang terakhir yang terakhir yang terakhir mengaruhkan terus tadi ada yang video bocil yang masak itu keren jadi di mim komite Indonesia itu kecuman yang lucu-lucu tapi kadang ada endorse juga sih itu gak penting kadang ada yang keren ada yang mengharukan tapi itu juga tidak ada yang liat-liat di sini kalau misalnya ada yang lebih lucu kalian bisa suggest di komen kira-kira mana situs yang kalian liat sehari-hari buat nyari-nyari yang lucu gitu kalian bisa kasih tau teman-teman gue nyaran gue itu kewancak tapi pas gue liat kewancak tuh kayaknya gak seru gak rame, kayak kurang lucu mungkin gue belum menemui yang lucunya kali atau setau gue sih tau teman-teman gue tuh suka liat nine gag tapi nine gag itu kan bahasa inggris tapi gue lumayan ngakak sih liat itu mungkin nanti gue review itu terus gue kalau misalkan takut yang kalian gak ngerti gue terjauhin gitu jokesnya jadi kan kalian kan bisa tau bisa ngerti gitu dan yang penting lucu dari language itu bukan masalah oke ya semoga kalian terhibur semoga kalian suka oke makasih sudah nonton jangan lupa subscribe youtube gue oke bye bye oke